Baiklah, sekarang kita akan sedikit menggali tentang seorang Fatin Sidqiyah. Sidqiyah benernya. Betul. Kita akan bermain di Katakan Sejujurnya. Seperti nama permainannya nanti saya dan Desa akan memberikan beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan ini harus dijawab sejujurnya karena kamu harus mengatakan yang sejujurnya. Katakan Sejujurnya. Yang pertama Fatin Sidqiyah katakan yang sesujurnya. Aduh. Di antara pilihan ini makan pake tangan atau pake sendok? Aduh tergantung makanan ya. Boleh harus khas gitu ya. Ya gak apa-apa sih kamu lebih banyak makan pake sendok atau pake tangan? Masa pake kaki ya? Sendok kali. Sendok? Sama sama gue. Gue juga gak bisa makan pake tangan. Tapi makan pake tangan bisa? Bisa lah, pecel ayam. Wah aku sih pake sendok makan pecel ayam. Serius? Tergantung makanan. Ada beberapa makanan yang kayaknya makannya pake tangan lebih nikmat. Ya betul. Cuman satu yang susah makan pake tangan. Apa itu? Sayur sop. Oh gimana? Mas sayur. Kayak ambil wudu begini. Susah. Selanjutnya Vincent silahkan. Fatin Sidqia. Di antara pilihan ini kamu pilih sepijop atau sering masuk akun gosip? Kaduh. Dua-duanya pilihan sulit ya? Aha, sering masuk akun gosip. Mendingan sering masuk akun. Karena akun gosip kadang ngebahasnya prestasi. Oh iya iya. Gak terlalu sensasi ya? Iya iya. Iya juga ya. Terjawab. Next Fatin. Katakan sejujurnya. Oh. Udah untung gak jadi main ya. Seandainya kamu bisa kembali ke masa lu, kamu mau kembali ke masa saat kamu? SMP. Kenapa? Kenapa? Aku berharap dulu aku lebih punya banyak teman. Soalnya dulu aku main warnet mulu. Main warnet? Iya. Kamu main apa sih di warnet? Dulu main game online banyak. Ambil paket malam gitu jadi gak bertemu. Ini kita baru tau ya. Iya kan? Oh jadi kamu berharap. Kamu mau pakai malam lebih murah? Lebih murah 10 ribu tujuh jam. Kamu berharap masa-masa itu bisa kamu ulangi. Mengurangi word rate banyakin teman. Iya betul. Oke. Coba gue. Aduh gue pengen lepon. Lo main lo. Aduh semarin. Gak apa. Gak apa ya? Gue pikir lo mau nanyain telepon. Ada yang punya telepon gak? Lo malang duduk maling. Maling kleto. Lo maling bro. Nanti abis ini baru kita selesaikan ya. Fatin. Ya. Seandainya kamu dilahirkan kembali. Apa pilihan hidupmu dalam berkarya selain bernyanyi? Wah. Bikin komik atau jadi pengisi suara? Sebenernya dari TK aku nonton anime gitu kan. Oh. Apa-apa yang kamu nonton? Tokio Mio Mio dulu. Oh. Tokio Mio Mio. Tokio Mio Mio. Tokio Mio Mio yang kucing itu tuh. Iya betul. Jadi emang dari dulu sesuka nyanyi. Suka sama gambar juga. Kamu gambarnya suka yang nganga gitu gak? Manga. 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 Manga lah. Manga-manga gitu kamu suka gak? Iya. Emang suka mangado. Manganya mana lagi apa arumanis? Manda. Oke. Next ya. Oke. Ini saya baru tau dia jago gambar. Iya tapi ini. Jadi kita tahu hal-hal yang menarik tentang Fatin ya. Next. Fatin Sitya. Cut. Kalau kamu punya pintu kemana saja milik Doraemon tempat pertama yang mana yang kamu akan kunjungi? Oh bagus ini. Aduh. Kampus kali ya. Hah? Aku macet banget jadi aku males sebenarnya. Fatin. Mending mana? Mending diomelin orang gak dikenal atau dicuekin sama sahabat? Diomelin orang gak dikenal lah. Ya pernah dicuekin sama sahabat? Iya. Tapi kan udah lu gak kenal sama gua lu ngomelin gua. Karena aku gak peduli biasanya. Oh. Pernah kamu diomelin sama orang yang kenal? Pernah. Jadi gak peduli karena lagi mau main warnet. Mbak Bilingnya udah mau habis. Tambah. Ini bahasa warnet banget ya. Biling-biling. Fatin. Ah mantap. Kok kira? Biar sosoknya dramatis. Oh. Sebutkan satu lagu yang selalu ada di kepalamu. Dari dulu sampai sekarang. Dan lagu ini selalu menghantui. Dari dulu sampai sekarang? Ya. Pasti ada lagu yang. Yang kayaknya kalau kamu ada lagu yang ingat-ingat. Keluarnya itu. Gitu apa? Itu lagu-lagu film yang pernah ke tantangan. Gimana lagunya? Bahasa Jepang? Bahasa Jepang? Bahasa Jepang makanya aku cuman. Ah dia bisa? Gak показывu bahasa Jepang. Foltus 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 Есть Есть Ma pihak Beber lagi jadi sana pecah dah udah ya bro udah satu apa lagu-lagu kenapa indy candy makanya gue mulut gue kaya perempuan Fatin kejadian paling memalukan yang pernah dialami dan masih sering teringat sampai sekarang itu apa jadi dulu aku pernah main warnet sama adek aku terus tapi udah dibilang sama ayah nggak boleh keluar rumah tapi aku ngebangkang jualnya jauh aku harus naik angkot gitu tiba-tiba aku ngomong disini tadi ngeliat ada satu perempuan sama satu laki-laki enggak bawa adenya gitu kayak op warnetnya kayak iya iya tadi ada langsung di balik-balik itu ayah pulang sekarang juga di depan orang-orang pada oke nengok lagi bikin Facebook dimarahin bokap nih aku sama adek di giring gitu oh giring tuh bapak lu bukan kamu ini di giring kalau marah-marah juga nggak mungkin begini kali 2018 Ini luar luar